Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya Kan dua-duanya Haplogromnya berbeda Satu sama lain ABE Tengku Muda Kori itu Haplogromnya LM20 Sedangkan Habib Agus Itu GM201 Lebih tepatnya itu GP15 Atau GY32613 Karena Habib Agus ini Haplogromnya sama dengan Mas Hadi Al-Hadi Sama dengan Marga Alatas yang sudah terpublikasi Sama dengan Juga Asgaf itu dalam Mereka itu bersama di Haplogrom Terminal GY32613 dan cabang-cabangnya Nah sekarang Mana yang benar diantara Keduanya itu Jadi gini Coba lihat di layar Jadi gini Jadi lihat bagian ini Ya Ini adalah nenek moyang kita semua Kakek moyang Yang pertama kita Kalau dalam bahasa biologi Ada Tapi kalau kita bahasa Teologi adalah Nabi Adam Jadi dari Nabi Adam Sampai kakek ini Kita gak tahu namanya Kan belum ada catatan sejarah Itu mutasi Antara Saeed Khori Dan Habib Agus Sama Sama persis Ini ketahu mutasinya apa Karena ada Haplogrom lain Haplogrom A00 Bisa pakai pembanding Ini adalah Haplogrom A0T Ke bawah ini Ya Ada satu Haplogrom lagi A00 itu sebagai pembanding Dia memiliki Dia tidak memiliki Mutasi yang Yang kita miliki Sehingga mereka Menjadi cablang Haplogrom A00 Yang letaknya di Sub-Sahara Afrika sana Walaupun ketukuronanya Juga menyebar kemana-mana Kan kalau sekarang Tapi asalnya dari sana Yang masih asli disana Gak menyebar itu Haplogromnya A00 Bukan A0T A0T lah yang Berinteraksi dengan Homo Neanderthal Homo Denisevan Jadi yang asli manusia Ya di Afrika sana A00 Yang di Sub-Sahara Bukan semua Afrika Yang di Sub-Sahara aja Nah dari Nabi Adam Sampai kakek ini Jumlah Jumlah dan jenis mutasi Antara Syed Khori Dan Habib Agusama Tapi begitu Di titik ini Itu mecah Ini nganggap aja Kakak berada Membentuk jalur sendiri Jalur sendiri Nah Syed Khori Itu Haplogromnya Sama dengan saya Dengan Mas Romel Dengan Tepakus Imam Dengan keluarga Rasulullah Dengan keluarga Nabi Harun Sama Itu tergabung dalam Haplogrom besar Namanya H.I.C.K Nah H.I.C.K itu Cabangnya banyak Ada O Ada K Ada N Ada L Ada M Ada R Ada T Nah Pada cabang Habib Agus Itu Aplogrom G Itu G Semua Cuma cabangnya Ada GL GM377 Ada GL591 Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Kita kan gak mungkin Menggali kubur Kakak ini Namanya siapa Kan gak tau Nah tes genetik itu Mengukur Jarak Genetik Antara Habib Agus Dengan Tengku Muda Kori Ya Caranya gimana Mengetahui Beda mutasi Di antara Keduanya Jadi ini kan diketahui Sama nih Ini kalau diperiksa Sama mereka Dari Nabi Adam Sampai kakek bersama Terakhir mereka Dari mutasi Terakhir ini Yang sama Itu akan diketahui Berapa Beda yang dimiliki Oleh Syed Kori Dan berapa Yang dimiliki Beda oleh Habib Agus Nah Syed Kori Dan kita Kita yang bukan Habib Grup G Tapi di bawah Habib Grup G Habib Grup bersama Mereka ini G-I-J-K Namanya Jadi Habib Grup H-I-J-K-L Apalagi R-T-O Itu dimasuk Di H-J-K ini Nah ini Kira-kira Mempunyai 221,22 SNIP yang tidak dimiliki Oleh Habib Agus Kemudian Keluarga Habib Agus Itu mempunyai 309,37 SNIP yang tidak dimiliki Oleh Syed Kori Ini salah ketik Ini Nah kenapa bisa beda Kenapa bisa beda Ini 300 Ini 200 Yang banyak ya Begini Kalau yang di sisi ini Mutasi itu ada 2 SNIP sama STR Di sisi merah ini Mutasi STRnya Lebih banyak Daripada sisi biru Di sisi biru Mutasi SNIPnya Lebih sering Daripada Sisi merah Masalahnya Mutasi STR itu Enggak maju terus Maju 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 Sekali mundur Terus maju Maju Mundur lagi Nah itu yang Makanya Kalau di atas 5 ribu tahun Penghitungan Kakek bersama Dengan TMRCA Itu cenderung Lebih Jauh lebih mudah Dengan menggunakan Daripada menggunakan SNIP Sejak 213 Para ahli itu Lebih cenderung Mungkin semuanya Itu menggunakan Informasi yang Dihasilkan oleh SNIP Kenapa Karena mutasinya Maju terus Mutasinya itu Maju terus Kan jadi Di sini ini Jadi apa Jarak antarmuntasi Jauh lebih Tenggang lah Daripada sini Tapi masih bisa dipakai Untuk menghitungasi Kakek bersamanya Sekian Ribu tahun lalu lah Dan Kalau Beneran Kakek bersama itu Maktitud Apa Maktitudonya Itu beda dengan Yang kakek bersamanya Cuma Seribu Dua ribu Kalau Di lima ribu Ya kira-kira Ya Sejumlah SNIPnya Plus minus Empat puluh Biasanya gitu Kalau Yang Seperti keturunan Lima Mali Itu beda SNIPnya Cuma sekitar Plus minus Sepuluh Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Cuma segitu Bedanya Makin Ke atas Kakek bersamanya Makin ke atas Maka beda Kanan Geririnya Biasanya juga Lumayan Nah sekarang Kita udah tahu kan Sampai di sini Bahwa ada 309 Komatiga Koma itu kan Gara-gara Rata-rata Jumlah Genom Yang diukur Beda-beda Agarnya Para ahli itu Menyamakan Sebisa mungkin Genom Yang disamakan Dulu Distribusi SNIPnya Dianggap Sama Agarnya Ketahuan Jumlah SNIP Yang terkoreksi Ya Di sini kita tahu ya Dari kubu Saitkori Itu 221,22 SNIP Yang tidak dimiliki oleh Habib Agus Sedang Habib Agus Punya 309,37 SNIP Yang tidak dimiliki Oleh Keluarganya Saitkori Bagaimana Menerjemahkan Angka ini Ini kan dibaca Lewat Pemeriksaan Laboratorium Itu kebaca SNIPnya SNIP yang sama Itu berarti Kayak moyang bersama Dari mulai Sini sampai Sini SNIP yang berbeda Itu jalur Keluarga mereka Namanya Lineage Itu kan Ini Garis Ini Garis Ini Yang diukur oleh Tes DNA itu Mengukur Jarak Sepupu Ini Antara GP15 Dengan L520 Karena Kakek mereka Yang kita Namakan Kakek HIJK Ini Sudah tidak Mungkin Digali Kuburnya Kalaupun Mungkin Digali Kuburnya Apakah DNA Utuh Kan Sudah Hancur Tidak Karuan Bahkan Yang Fosil Eko Fosil Sisa Manusia Tertua Yang Berhasil Kita Gali Ya Kita Ukur DNA Itu Cuma Terselamatkan 42% Saja Yuya Itu Yang Kita Awet Yang Diawetkan Oleh Bangsa Mesir Kuno Saja Itu Yang Bisa Direcovery DNA Nggak Sampai 10% Kecil Tapi Informasinya Tetap Berharga Nah Sekarang Bagaimana Menginterpret Angka Itu Lihat Disini Seperti Tadi Dibilang Bahwa Sidecore Itu Punya 221 Oh Ini Mestinya Diubah Merah Ini Merah 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 Ini Warnanya Hitam Ya Sidecore Itu Punya 221 22 Senip Yang Tidak Dimiliki Oleh Habib Agus Habib Agus Punya 309 37 Senip Komah Ini Rata-rata Ya Kan Banyak Orang 337 Senip Yang Tidak Dimiliki Oleh Said Corey Kita Jumlahkan Keduanya Kemudian Kita Bagi Dua Ini Kan Nggak Ngaruh Mau Angka Pembaginya Manjang Nggak Ngaruh Karena Semuanya Jadi Hasilnya Dikali Setengah Bagi Dua Kali Laju Mutasi Karena Ini Di Atas 7000 Tahun Yang Lalu Kita Pakai Laju Mutasi Gedean Akuno Itu Angkanya Menurut Dr. Fadim Murasin Adamov Dan Kawan-kawan Adalah Bersarini 144 244 14 Akhirnya Ketemu Bahwa Apa Kakek Bersamanya Itu Umurnya Di Sini 38 239 Tahun Yang Lalu Padahal Baik Habib Agus Maupun Syed Kori Itu Mengaku Sama-sama Keturunan Imam Ali Apakah Mungkin Imam Ali Hidupnya 38 239 Tahun Yang Lalu Mungkin Enggak Kan 1400 Tahun Jadi Pertanyaan Berikutnya Adalah Pertanyaan Berikutnya Apakah 38 239 Tahun Yang Lalu Masa Hidupnya Imam Ali Bin Nabi Taleb Radiyah Mungkin Enggak Mungkin Ikutannya Pertanyaannya Apakah Nasabnya Syed Kori Yang Benar Berarti Nasabnya Habib Agus Yang Salah Pertanyaan Kedua Apakah Nasabnya Habib Agus Yang Benar Nasabnya Syed Kori Yang Salah Atau Pertanyaan Ketiga Kan Enggak Mungkin Dua-duanya Benar Yang Mungkin Kemungkinan Ketiga Dua-duanya Salah Nah Itu Jadi Ilmu Genetika Dalam hal ini Berlaku Sebagai Forensik Karena Namanya Haplogroup Adalah Sekelompok Populasi Manusia Yang Punya Kesamaan Genetik Karena Kakeknya Sama Cuma Umur Kakeknya Itu Yang Kita Cari Apakah Seribu Tahun Yang Lalu Dua Ribu Tahun Yang Lalu Tiga Ribu Tahun Yang Lalu Empat Ribu Tahun Yang Lalu Inget Mutasi Senip Itu Sekali Ditandai Abadi Itu Akan Diwariskan Keturunan Kita Makin Panjang Keturunan Kita Akumulasi Senip Dari Kita Dia Juga Makin Banyak Itu Makanya Kalau Tes Genealogy Kalau Nasab Pendek Gunakan Autosomal Kita Sisa Genetika Kita Di Anak Kita 50% Kita Cuma Nyimbang 50% Begitu Dicucu Kita Plus Minus 25% Begitu Cicit Kita 12,5% Begitu Canggah Kita Sekitar 6,75% Terus Makin Hilang Tapi ingat Begitu Makin Hilang Jaraknya Itu Ternyata Mutasi Yang Sifatnya Permanen Seperti Senip Ini Jujur Bertambah Terus Misal Per 100 Tahun Itu 1 Senip Begitu 200 Tahun 2 Senip 300 Tahun 3 Senip Dan seterusnya Dan seterusnya Makin panjang jarak Antara kakek dan cucunya Itu Akumulasi Senipnya Itu Makin 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 Banyak Misal Kita Punya Keturunan 1000 Tahun Yang Lampok 1000 Tahun Lagi Kalau Kita Anggap 1 Senip Itu Mewakili 100 Tahun Kita Punya 2 Anak Yang Anak Cabang A Itu Memiliki 10 Mutasi Yang Tidak Dimiliki Cabang B Yang Cabang B Bisa 11 Bisa 10 Bisa 12 Yang Tidak Dimiliki Cabang A Begitu Itu Kira Kira Kalau 1000 Tahun Tapi Pastikan Bahwa 1000 Tahun Lagi Cucumu Itu Hablo Groupnya Sama Dengan Kamu Kalau Enggak Berarti Cucu Menantumu Atau Cicit Menantumu Atau Canggah Menantumu Atau Waring 100 Tahun Mendatang 200 Tahun Mendatang 500 Tahun Mendatang Atau 700 Tahun Mendatang Barangkali Ada yang Selingkuh Kalau Sampai Keturunan Beda Hablo Group Dengan Dirimu Itu Teman Teman Ini Ilustrasi Antara Habib Agus Dan Syait Kori Jadi Pertanyaannya Seperti itu Apakah Nasabnya Syait Kori Yang Benar Apakah Nasabnya Habib Agus Yang Benar Atau Nasabnya Syait Kori Dan Habib Agus Dua-duanya Salah Karena Tidak Mungkin Kalau Keturunan Kandung Paternal Imam Ali Hablo Groupnya Beda-beda Harus Sama Mali Nanti cabangnya Di antara Dua Ini Beda-beda Iya Kalau Beneran Keturunan Imam Mali Karena Nyabangnya Kan Beda Tapi Hablo Group Indonya Tidak Temunya Lagi Sama Pada Kenyataannya Hablo Group Indo Antara Apa Hablo Group Indo Antara Syait Agus Habib Agus Dan Syait Kori Itu Hablo Group Samanya Itu Adalah GHIJK Saya Syait Kori Habib Agus Tubagus Imam Rumah Labas Si Buntut Wafi Itu Hablo Group Samanya Adalah GHIJK Ya Kita Bersama Dalam Satu Hablo Group GHIJK Dan Hablo Group GHIJK Itu Bukan Hablo Group Pendiri Hablo Group GHIJK Itu Bukan Imam Ali Jelas Termasuk Anggota Hablo Group GHIJK Tapi Dia Bukan Kakek Yang Menjadi Forefathers Kakek Pertama Dari Hablo Group GHIJK Kalau Dari Pendapat Teologis Beberapa Orang Berpendapat Bahwa Hablo Group GHIJK Itu Kemungkinan Besar Nabi Nuh Tapi Saya Tidak Bisa Memastikan Karena Tidak Ada Petunjuk Arkeologis Kapan Nabi Nuh Itu Hidupnya Kalau Nabi Ibrahim Masih Ada Masih Narasi Kapan Kejadian Peristiwa Apa yang Terjadi Nabi Ibrahim Dengan Kejadian Yang Mirip Yang Dicatat Sejarah Masih Ada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh